Drama Korea tentang bodyguard datang dari beragam genre, mulai dari action, komedi hingga romantis. Pemainnya pun diisi nama terkenal. Penasaran apa saja? Halo Youtube Lovers, selamat datang kembali di channel Hanakaru Oficial. Di kesempatan kali ini, Hanakaru Oficial akan membahas tentang 8 drama Korea tentang bodyguard dengan rating tertinggi. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah langsung saja, ini dia 8 drama Korea tentang bodyguard dengan rating tertinggi. Wild Romance Wild Romance juga berjenre komedi romantis. Ceritanya tentang Yo Eun Jai yang diperankan oleh Lee Siyong, yang sedang mabuk saat berdebat dengan atlet terkenal Pak Moyol, yang diperankan oleh Lee Dong Wook. Esok harinya, beredar kabar bahwa Moyol dipermalukan. Untuk mencegah berita ini berkembang lebih jauh, akhirnya Eun Jai diminta pura-pura menjadi bodyguard Moyol. Masalahnya, keduanya tak pernah bisa akur. Drama Korea tentang bodyguard ini mendapat rating 7,4 dari 6.437 pengguna. Serialnya tayang di Viki. My Princess Drama Korea romantis ini mendapat rating 7,5 dari 16.116 pengguna. Ceritanya tentang Pak Haeyong yang diperankan oleh Song Sung Hon, yang harus mengawal sekaligus memberikan pendidikan etika kepada Lee Sol, yang diperankan oleh Kim Tae Hye, pewaris kerajaan dari dinasti Joseon. Meski posisi Haeyong terancam karena keberadaan Lee Sol, tapi ia tetap mendidik gadis itu. Malahan, ia jadi jatuh cinta kepadanya. Serial ini tayang di Viki. 3 Days Beralih ke drakor laga trailer. 3 Days mengisahkan tentang hilangnya Presiden Korea Selatan saat ia tengah berlibur di vila pribadi. Bodyguard-nya Han Tae Kyung yang diperankan oleh Pak Kyo Chun hanya punya waktu 3 hari untuk menemukan Presiden dan membawanya kembali ke Blue House. Drakor 3 Days mendapat rating 7,7 dari 2.918 pengguna. Di Korea, ratingnya juga tinggi, mencapai 13,8 persen. How to buy your friends Drakor underrated ini meraih rating 7,8 dari 3.119 pengguna di My Drama List. Ceritanya tentang murid yang tukang kelahi bernama Ho Don Hyuk yang diperankan oleh Shin Teng Ho yang dituduh menjadi penyebab aksi bunuh diri pacarnya. Ia lalu meminta bantuan Pak Chan Hong yang diperankan oleh Lee Sin Yong untuk melakukan investigasi bersamanya. Sebagai imbalannya, ia akan menjadi bodyguard bagi Chan Hong agar lelaki itu tak lagi dirisak oleh murid lainnya. Serial misteri komedi ini tayang di VU. Men to Men Berlanjut ke Drakor Jane Reaction Trailer Komedi Men to Men meraih skor 7,8 dari 12.834 pengguna My Drama List. Kisahnya tentang agent intelligent Kim Sulwo yang diperankan oleh Pak Hai Jin yang harus masuk ke lingkaran konglomerat Song San Group dan menyusup ke sebuah pesta pribadi dari pengusaha Rusia. Satu-satunya cara untuk masuk hanyalah dengan menjadi bodyguard bagi aktor yang mendadak terkenal dan punya banyak skandal bernama Yowon Guang yang diperankan oleh Pak Sung Wong. Cerita serunya bisa ditonton di Netflix. Moon in the Day Drama Korea terbaru ini juga bercerita tentang bodyguard dan ratingnya tinggi. Mencapai 8,1 dari 1950 pengguna My Drama List. Di sini, sang pengawal pribadi adalah perempuan bernama Kang Yong Hwa yang diperankan oleh Pyo Yejin. Ia awalnya adalah seorang petugas pemadam kebakaran dan akhirnya menjadi bodyguard untuk aktor terkenal Doha yang diperankan oleh Kim Yong Dai setelah menyelamatkan pria itu. Namun tak disangka, Yong Hwa ternyata adalah reinkarnasi dari Han Rita, perempuan yang membunuh suaminya. Kini, roh sang suami masuk ke tubuh Doha dan ia ingin membalas dendam. Drama trailer romantis ini bisa ditonton di VU. The Gay 2 Drama Korea legendaris dari Ji Chang Wook ini duduk di posisi kedua dengan rating 8,2 dari 49.289 pengguna. Di sini, sang aktor menjadi bodyguard super tampan bernama Kim Jae-ha, tentara bayaran yang merasa bersalah atas kematian kekasihnya. Namun, untungnya ia bisa mendapat pekerjaan sebagai bodyguard bagi Choi Yejin yang diperankan oleh Song Yun Ah, pemilik GSS Security, sekaligus istri dari calon presiden Jang Se-jon yang diperankan oleh Jo Sung-ha. Selain itu, ia harus menjaga Go Anna yang diperankan oleh Yuna SNSD, anak hasil hubungan gelap si John. Belakangan, J.H. baru tahu bahwa orang yang berniat mencelakakan Anna adalah Eugene. Ia pun mengalami dilema antara menuruti bosnya atau melindungi orang yang disukainya. Serialnya bisa ditonton di video. Strong Woman Do Bong Soon Serial yang baru saja dibuat spin-off-nya ini memegang tahta tertinggi untuk drama Korea tentang bodyguard dengan rating tertinggi. Skornya tercatat 8,7 per 10 dari 116.351 pengguna. Strong Woman Do Bong Soon punya premis yang menarik. Karena tokoh utamanya adalah Bong Soon yang diperankan oleh Pak Boyong, perempuan mongil yang ternyata punya kekuatan super. Karena kemampuannya itu, ia pun diminta menjadi bodyguard bagi CEO perusahaan game, Ah Min Hyuk, yang diperankan oleh Pak Kyung Sik. Setelah pria itu mendapat ancaman dari musuhnya. Sementara itu, saat di kampungnya terjadi kasus penculikan, Bong Soon mengalami dilema. Apakah akan membantu dengan menunjukkan kemampuannya atau apakah menyembunyikannya? Selain kasus-kasus tersebut, ia pun terlibat kisah cinta segitiga. Dengan bos dan temannya yang sudah lama ia sukai. Drama action komedi romantis ini bisa ditonton di berbagai platform streaming legal di Indonesia. Nah, itulah dia 8 drama Korea tentang bodyguard dengan rating tertinggi. Jangan lupa di like dan komen juga ya guys. Yang mana nih yang sudah kamu tonton? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.